Kita awali berita pertama pepihir sahujan deras disertai badai mengakibatkan banjir bandang menerjang beberapa kecamatan di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Warga yang terjebak banjir langsung dievakuasi oleh tim Sargabungan, namun tinggi dan derasnya air mengakibatkan satu orang terseret arus. Beginilah saat banjir bandang menerjang desa bahse yang kecamatan Andreati pada kami sore kemarin. Banjir yang penyapu perkampungan warga di lokasi ini membuat warga panik, bahkan luapan air terus semakin dinggi hingga mencapai 1 meter akibat ditambah luapan sungai. Akibatnya ratusan warga terjebak, tim Sargabungan langsung bergerak cepat ke lokasi untuk mengevakuasi ke tempat yang aman. Namun sayang satu orang dinyatakan meninggal dunia akibat terseret arus. Banjir ini sendiri terjadi setelah Poliwali Mandar mengalami hujan deras sejak siang hingga sore, disertai badai dan petir. Sejumlah sungai di beberapa kecamatan pun meluap hingga berdampak pada ribuan warga. Sementara di desa bahse yang ini, 130 kepala keluarga dievakuasi ke tempat yang aman. Tim Sargabungan pun terus mendatak kerusakan yang ditimpulkan akibat peristiwa banjir ini. Terjadi bencana alam, banjir di Matandimuang Kabupaten Poliwali Mandar. Ada sekitar 120 kakai yang terdampak dan satu orang yang meninggal dunia. Terseret arus banjir atas nama Andi Ajan laki-laki 55 tahun. Saat ini tim unit siagasar, Poliwali Mandar, Basarnas bersama seluruh unsur Sargabungan masih melakukan proses kevakuasi terhadap korban yang terdampak banjir. Dari Poliwali Mandar, Husar Sainal, Ainyus, melaporkan.